Intro Kenapa Rasulullah SAW hijroh ke kota Yastri menjadi kota Madinah Ingin memiliki kekuasaan tanah air Dari tanah air itulah mengembangkan dakwah ke seluruh penjuru Kalau dari Mekah gak bisa, pindah ke Madinah Mengapa Quran masih cerita Fir'on Walaupun cerita negatif, walaupun cerita elek Tapi Fir'on masih disebut-sebut Karena diakui Fir'on dulu punya negara, punya tanah air Mengapa Yahudi dari seluruh dunia pengen mati-matian Gawai negara Yahudi, Israel, Palestine Sampai dilawani perang-perang, dilakoni Ingin punya tanah air Masa Uri Penang perantauan terus Ingin punya tanah air Yaitu palestin itu Mengapa kita masih cerita Majapahit Pada jajaran Sriwijaya Karena memang yang kita raca itu adalah tanah air masa lalu Oleh karena itu tanah air nomor sunggal Baru bicara ukwah Islam Barang siapa tidak punya tanah air, gak punya sejarah Barang siapa tidak punya sejarah akan hilang dilupakan Contoh suku Kurdi Suku Kurdi itu suku besar Syekh Suleiman Al-Kurdi Sengarang Kitab At-Tahrir Itu orang Kurdi itu Syekh Ahmad Naksaban Syah Torekot Naksaban dia pendirinya Orang Kurdi itu Tapi saiki orang-orang negara Kurdi Orang Kurdi itu kebanyakan masuk ke negara Turki Masuk warga negara Irak Siti negara Syria Sedikit negara Iran Tapi yang banyak Turki dan Irak Lupa nanti kehilangan sejarah itu Kalau gak punya tanah air sendiri Oleh karena itu Saya berpendapat Kukuhah Waton yang dulu baru Kukuhah Islam Kalau itu sudah kuat dan mapan Insya Allah kita menjadi Bangsa yang terhormat Bangsa yang segani oleh Eh kita ini diapit oleh dua bangsa besar Yang bukan Islam lupa Nang lori ku Ono China Satu miliar setengah penduduknya Duduang Islam Yono Islam yang Siti lah Di selatan kita Australi Penduduk-penduduknya sedikit Tapi ilmunya Senjatanya kuat Kita diapit oleh dua orang besar Yang bukan Islam ini Dijepit yang dua negara Kalau tidak hati-hati Membawa Islam kita Pasti kita akan digempur Pasti kita akan diperoyok Kalau kita di tengah-tengah Kanan-kirinya bukan Islam Dan kuat-kuat Besar-besar itu Nah kita harus pandai-pandai Terjuang Islam di atas tanah air Karena itu tanah air dulu Kita perkuat Baru bicara Siar agama Islam Kalau itu sudah Ngapan beres Kita teriakkan di dunia internasional Oh Allah insaniya Dunia tanpa perang Dunia tanpa senjata yang berbahaya Dunia tanpa permusuhan Kalau ada konflik Diselesaikan di atas meja berunding Bukan di lapangan perang Ini akibat keperangan Tragedi kemanusiaan terjadi Dimana-mana Manusia sudah kehilangan kemanusiaannya Era globalisasi Era yang penuh dengan ta'arudot Paradoxal Era yang penuh dengan Tanah udot Wata'arudot Dari satu sisi maju Di sisi lain ambruk Ilmu teknologi luar biasa Sepanjang cara manusia Berterjadi kali ini Tapi di sisi lain Terusakan akhlak moral juga Luar biasa Asrul awlamah Era globalisasi Asrul inhilal Asrul syudud Asrul nifak Asrul kufer Asrul fisak Era globalisasi Era kefasekan Era kehancuran Era moral rusak Coba mbien zaman Islam Menguasai dunia Islam telah melakukan Globalisasi Dari Surabaya sampai Granada Dari Surabaya sampai Kordova Islam tersebar Asrul iman wal ilm Asrul akhlak Asrul ukuwah Sekarang asrul perang sekarang ini Insyaallah Nahadatul ulama Selama PBNU ada Indonesia pasti aman Boten amin Boten amin Boten Dengan 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 masih dirung bukti Mugom Boten Selama ada PBNU Empat pilar pasti ada PBNU P Pancasila PBNU PBNK Tunggal Ika NNKRI Undang-Undang Dan Dasar 40 5 Syukran Wadumtum Filhoferi Walbar Ketua Najah Wallah Fikil Al-Qam Fariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Boten amin Boten amin Boten amin